Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ibadah itu ada dua syarat. Ibadah itu ada dua syarat. Ibadah itu ada dua syarat. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat derajat kita semuanya, memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Dan demikianlah ilmu menuntun kita semuanya untuk sampai kepada kebenaran. Ilmu menuntun kita semuanya untuk beramal salih. Ilmu menuntun kita semuanya untuk benar-benar istiqamah. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW bersungguh-sungguh untuk meraih cinta Allah dan ridhonya. Sehingga ilmu mengantarkan kita semuanya kepada husnul khatimah, mengantarkan kita semuanya kepada surganya. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimani, warahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qua'idul-Qur'aniyah. Kaedah-kaedah Al-Quran terkait dengan jiwa dan kehidupan. Kita sampai pada kaedah yang ke-21. Firman Allah, Ya ayyuhalladina amanu ittaqullaha wakunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimani, warahimakumullah. Satu kaedah yang agung kita kaji pada sore yang mulia ini terkait dengan kebersamaan kita semuanya dengan orang-orang yang jujur. Kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah bersama dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang jujur. Kita jadikan orang-orang yang mulia di dalam hati kita adalah mereka orang-orang yang jujur. Mereka-mereka, sahabat-sahabat kita adalah orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as-sadiqin. Jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimani, warahimakumullahu jami'an. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi kaedah kita di sore yang mulia ini Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 19 ayat 119 dimana firman Allah Ya ayuhalladina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan setelah menyebutkan kisahnya orang-orang yang jujur orang-orang yang beriman yang kokoh di atas kejujuran mereka adalah Rasulullah salallahu alaihi wasalam para sahabat muhajirin demikian juga para sahabat ansar dan terkhusus pada kisah ini adalah tiga sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk tiga sahabat yang mulia yang tertinggal dari perang Tabuk dengan kejujuran mereka Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan kepada mereka saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah kita baca surat At-Taubah ayat 117 sampai dengan 119 laqtaballahu ala nabi wal muhajirina wal ansar dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepada Nabi salallahu alaihi wasalam kepada para muhajirin kepada para sahabat ansar alladzi nattaba'uhu fi sa'atil usrati dimana mereka itibak kepada Rasulullah s.a.w. tatkala keadaan sangat sulit mimba' di maka dayazihu kulubu farikin minhum dalam keadaan sebagian hampir-hampir mereka tertipu dengan fitnah dunia ثumma taba'alihim kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan taubat kepada mereka innahu bihim ra'ufun rahim sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih dan maha penyayang wa'ala thalathatilladina khullifu dan demikianlah atas tiga sahabat yang tertinggal dalam perang tabuk yang terlewatkan dari perang tabuk hatta' idha dhaqat alaihim al-ardhu bima rahubat tatkala mereka bertiga merasakan betapa sempitnya kehidupan dunia wa dhaqat alaihim angfusuhum dan jiwa mereka merasa sangat sempit wa dhanu alla malja'aminallah mereka menyangka tidak ada lagi jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala ila ilaih kecuali dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala thumma taba'alaihim liyatubu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepada mereka bertiga sehingga mereka pun bertawabat inna allaha' huwa tawabur rahim sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang ya ayuhalladina amanu itaqullah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah wa kunu ma'as sadiqin dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimani wa rahimakum allahu jami'aan ayat ini menjelaskan keadaan Rasulullah s.a.w bersama dengan para sahabatnya para sahabat muhajirin dan ansar radiyallahu anhum mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah mereka orang-orang yang jujur di dalam diri mereka jujur di dalam berucap jujur di dalam beramal keadaan mereka pun jujur sehingga benar-benar mereka jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala datanglah ujian tatkala Rasulullah s.a.w mengumumkan akan keberangkatan pasukan perang di dalam perang tabuk dimana pada peperangan-peperangan sebelumnya Rasulullah s.a.w tidak mengabarkan kecuali sudah mendekati waktu keberangkatan pasukan perang tetapi pada perang tabuk Rasulullah s.a.w jauh-jauh hari sudah mengabarkan akan peperangan tersebut perang tabuk perjalanan yang sangat panjang jarak yang akan ditempuh sangat jauh tatkala sedang panas yang begitu menyengat di musim panas tatkala para sahabat di Madinah mereka sedang menanti panen raya dari korma-korma yang mereka tanam demikian keadaan yang sangat berat ujiannya antara cinta dunia dengan cinta akhirat antara mendahulukan dunia ataukah mendahulukan akhirat tiga sahabat yang mulia mereka tertinggal dari peperangan tersebut dan ini dikisahkan oleh sahabat Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu keadaannya tatkala tertinggal terlewatkan dari perang tabuk tersebut bersama dengan dua sahabatnya Hilal bin Umayyah dan Murarah Ibn Rabi radiyallahu anhum tiga sahabat yang mulia tertinggal dalam perang tabuk tersebut Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala di dalam sahihnya beliau meriwayatkan apa yang diceritakan oleh sahabat Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu ia bercerita bagaimana kejadian bisa terlewatkan dari perang tersebut sungguh ia tidak tertinggalkan dari perang-perang sebelumnya ketika perang badar ia pun hadir dalam perang tersebut di dalam bay'atul ridwan beliau juga hadir dalam bay'at tersebut demikian beliau ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan perang tabuk tersebut jauh-jauh hari sebelumnya para sahabat segera bersiap-siap diri tentu ini ujian yang sangat berat tatkala di kampung halaman mereka sudah mendekati panen raya mereka bersenang-senang dengan panen tersebut keadaan dimana sangat panas di musim tersebut jarak yang ditempuh sangat jauh antara Madinah sampai ke tabuk musuh yang dihadapi sangat kuat demikian ujian pada perang tabuk tersebut maka Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu bercerita tatkala para sahabat mempersiapkan diri aku pun pulang ke rumah ternyata aku tidak bisa mengerjakan apa-apa untuk bersiap-siap diri ketika mendengar para sahabatnya pun sudah semakin bersiap terima kasih terima kasih nama ku Andri umur 23 tahun kegiatan sehari-hari ya kayak gini bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita ya pernah sih melambat pekerjaan tapi gak ada hasilnya hingga akhirnya sebagai generasi milenial aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru positive thinking terus berusaha menjadi yang terbaik karena kita generasi milenial bisa jadi pengusaha Maksimu Maksimnya penyusaha sukses Maksimu Pembut maka gak mau kemana mas ini mau merembang kerja ada ya udah mas ya 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 ada ya ini mau kirim lamaran yang sabar ya Mas tetap semangat Oke Kak Abin Malik radiyallahu anhu beliau menceritakan kisah bagaimana tertinggal di dalam perang tabuk keadaan yang sangat menyulitkan dan Rasulullah SAW mengumumkan di hadapan para sahabat akan keberangkatan perang tersebut atau pasukan perang tersebut setelah para sahabat radiyallahu anhu mereka sudah bersiap-siap Kak Abin Malik radiyallahu anhu beliau pun pulang ingin menyiapkan diri untuk bisa berangkat di dalam perang tersebut ternyata sesampai di rumah ia pun tidak bisa mengerjakan sesuatu demikian terulang beberapa kali tetkala sudah mendekati keberangkatan pasukan perang tersebut Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya sudah bersiap Kak Abin Malik radiyallahu anhu begitu juga di dalam hatinya ingin bersiap diri namun ia pun tertinggal dari pasukan perang tersebut tatkala pasukan perang sudah berangkat ia pun ingin menyusul para sahabatnya di dalam peperangan tersebut dan ternyata ia pun tidak mampu untuk bersiap diri dalam keadaan pasukan sudah sangat jauh sehingga sudah benar-benar Kak Abin Malik dan dua sahabatnya Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi radiyallahu anhum tertinggal dari perang tersebut Kak Abin Malik radiyallahu anhu bercerita tatkala aku tertinggal aku sudah jelas tidak bisa menyusul mereka ketika aku keluar rumah tidaklah aku lihat kecuali anak-anak kecuali orang-orang yang memiliki uzur kecuali wanita atau kalau bukan dari mereka kecuali orang-orang munafik yang sangat jelas nifaknya maka Kak Abin Malik radiyallahu anhu sangat bersedih ia tahu dalam keadaan sangat luas Allah berikan harta Allah berikan kecukupan bahkan harta yang sedang ia miliki jauh lebih banyak daripada sebelumnya namun ternyata terlewatkan dari perang tersebut dan Rasulullah s.a.w. tidaklah menanyakan tentang Kak Abin Malik radiyallahu anhu kecuali tatkala sudah sampai ditabuk Rasulullah s.a.w. bertanya dimana Kak Abin Malik dimanakah Kak Abin Malik radiyallahu anhu maka sebagian menjawab ada seorang yang menjawab Ya Rasulullah habasahu burdahu wa nazaruhu fi adfihi wahai Rasulullah ia disibukkan berselimut dengan selimutnya dan disibukkan untuk memandang hartanya maka Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu kemudian membantah ucapan tersebut bi'samah kultah sungguh jelek ucapanmu wallahi ya Rasulullah ma'alimna alaihi illa khairah demi Allah wahai Rasulullah kami tidak mengetahui tentang Kak Abin Malik kecuali seorang yang mulia seorang yang baik fasa kata Rasulullah s.a.w. Rasulullah pun terdiam tatkala sudah selesai dari peperangan tersebut Rasulullah s.a.w. bersama dengan para sahabat pulang kembali ke Madinah disinilah ujian berat dirasakan Kak Abin Malik radiyallahu anhu sesampainya Rasulullah s.a.w. di masjid maka orang-orang munafik mereka yang tidak ikut di dalam peperangan tersebut satu per satu kurang lebih jumlah mereka delapan puluh orang satu per satu datang kepada Rasulullah s.a.w. kemudian membuat-buat alasan agar selamat dari hukuman Rasulullah s.a.w. sampailah pada urutannya Kak Abin Malik radiyallahu anhu seorang yang pandai berbicara seandainya dihadapkan kepada manusia siapapun ia pun mampu keluar dengan ucapannya dengan kepandian berbicaranya namun dihadapan Rasulullah s.a.w. maka ia pun tidak bisa berdustah ia pun jujur Wahai Rasulullah sesungguhnya aku tidak memiliki alasan aku tidak memiliki alasan maka Rasulullah s.a.w. mengatakan ini orang yang jujur maka pergilah dariku sampai Allah s.w.t. memberikan keputusan Demikian Rasulullah s.a.w. membiarkan sahabat Kak Abin Malik Hilal bin Umayyah dan Murorah Ibn Rabi' radiyallahu anhum mereka dibiarkan sampai datang perintah Allah s.w.t. dan ternyata mereka dihajar mereka diputus jika mereka mengucapkan salam tidak dijawab jika mengajak bicara tidak dilayani sungguh mereka diputus oleh semua sahabat dimanapun siapapun dari kaum muslimin memutus mereka semuanya keadaan yang sangat berat Tadkala Kak Abin Malik radiyallahu anhu bersama dengan dua sahabatnya dihajar oleh Rasulullah s.a.w. para sahabat muhajirin dan ansar semuanya mendiamkan ada pun dua sahabatnya Hilal bin Umayyah dan Murorah ibn Rabi' radiyallahu anhumah keduanya tidak tahan untuk keluar dari rumah tidak tertahankan untuk bisa keluar dari rumah dalam keadaan malu ia pun berada di dalam rumah terus menangis dan terus menangis ada pun Kak Abin Malik radiyallahu anhu ia pun tetap solat di masjid ia pun tetap berangkat ke pasar ia pun berjumpa dengan manusia setiap kali berucap salam tidak ada yang menjawab setiap kali mengajak bicara manusia berpaling darinya ia pun berusaha mendekati Rasulullah s.a.w. mengucapkan salam ia perhatikan bibirnya apakah bibir yang mulia Nabi s.a.w. bergerak untuk menjawab salam atau tidak ternyata tidak menjawab salam ia pun solat di dekat Nabi s.a.w. berharap Rasulullah s.a.w. memperhatikannya ternyata Rasulullah s.a.w. tidak melihatnya ia pun menjumpai sepupunya putra pamannya Abu Qatadah radiyallahu anhu ia pun bertanya kepada Abu Qatadah mengajak bicara kepada Abu Qatadah ternyata ia pun diam tidak menjawab maka Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu bersumpah demi Allah hendaklah engkau menjawab pertanyaanku apakah aku mencintai Allah dan Rasulnya maka jawaban Abu Qatadah tidak Allah hu'a'lam Allah hu'a rasuluhu a'lam aku tidak mengetahui Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui begitu sedihnya Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu berhadapan dengan mereka semuanya bahkan orang yang sangat dicintai orang yang sangat dekat sepupunya sendiri ternyata mendiamkan semuanya sampai pada hari ke-40 maka Rasulullah s.a.w. memerintahkan utusannya untuk mendatangi mereka bertiga untuk mendatangi Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu ternyata bukan memberikan kabar gembira tetapi perintah dari Nabi s.a.w. agar meninggalkan istrinya Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu bertanya aku pisahkan aku tinggalkan ataukah aku cerekan ternyata jawaban Rasulullah s.a.w. tidak tidak dicerekan tapi pulangkan kepada keluarganya sedangkan sedangkan Hilal bin Umayyah radiyallahu anhu istrinya datang kepada Nabi s.a.w. mengatakan Hilal bin Umayyah seorang yang sudah tua rentah tidak bisa hidup sendirian aku pun izin untuk bisa mendampingi untuk memberi makan dan minumnya maka Rasulullah s.a.w. pun mengizinkannya sampailah kabar tersebut kepada Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu Ka'ab pun mengatakan tidak aku seorang pemuda aku kuat aku tidak akan meminta izin yang demikian maka istrinya pun dipulangkan kepada keluarganya semakin sempit dunia demikian perasaan semakin sedih tatkala orang terdekat yaitu istrinya ternyata juga harus dipisahkan sampailah pada malam kelima puluh di pagi harinya ketika salat subuh ia dapati Rasulullah s.a.w. tampak darinya wajah yang berseri-seri selesai dari salat tersebut Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu kemudian pulang ke rumah ternyata Rasulullah s.a.w. mengabarkan ayat yang tadi kita bahas ampunan Allah s.w.t kepada tiga sahabat tersebut Allah terima taubatnya Allah s.w.t mengetahui kejujurannya sehingga seorang sahabat pun berlari mendatangi Ka'ab bin Malik kemudian berteriak dengan suara yang keras sesungguhnya kabar gembira untukmu Allah s.w.t menerima taubatmu s.w.t sampai ia pun berikan baju yang paling bagus yang ia miliki ia berikan kepada sahabat yang mulia tersebut yang pertama kali memberikan kabar tersebut demikian kabar ini sampai kepada dua sahabat Hilal bin Umayyah dan Murar bin Rabi radiyallahu anhuma tatkala mereka datang kepada Nabi s.w.t didapati Rasulullah s.w.t dengan wajah yang berseri-seri sangat berbahagia sangat senang di pagi tersebut mendengar taubat tiga sahabat tersebut diterima Allah s.w.t Rasulullah katakan ta'al tatkala datang kepada Rasulullah s.w.t maka Rasulullah s.w.t mengabarkan bahwa ini berita datang dari Allah s.w.t engkau diterima taubatnya oleh Allah s.w.t dan karena Rasulullah s.w.t demikian berseri wajah Rasulullah s.w.t Ka'ab bin Malik mengatakan Ya Rasulullah ina min taubati an an khali'a min mali sadaqatan ilallah wa ila Rasulullah wahai Rasulullah rasa syukurku diterima taubatku aku lepaskan hartaku sedekah di jalan Allah untuk Rasulnya s.w.t maka Rasulullah bersabda ambillah sebagian harta tahanlah sebagian harta itu lebih baik untukmu fa'inni menyelamatkan aku dengan jujur sesungguhnya Allah s.w.t menyelamatkan aku karena aku berpegang pada sifat jujur wa'ina Allah dan dua sahabatnya tertinggal dari perang tabuk dan kemudian mendapatkan hukuman dari Allah s.w.t untuk dihajar untuk dibiarkan selama 50 hari dan mereka bersabar dengan hukuman tersebut sampai kemudian Allah s.w.t menerima taubat mereka dan inilah yang kita kaji bersama pada kesempatan sore yang mulia ini wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur dimana ayat ini Allah s.w.t sebutkan setelah Allah s.w.t Allah menyebutkan kisah diterimanya taubat tiga sahabat yang mulia tersebut dan ternyata mereka bersabar dengan ujian tersebut bagaimana Rasulullah s.w.t para sahabat semuanya bahkan sampai orang yang paling dekat istrinya membiarkan mereka semuanya tidak menjawab salamnya tidak menjawab tatkala memanggilnya membiarkan mereka berpaling dari mereka dan mereka bersabar ini hukuman Allah ini perintah Allah sampai pada saatnya tatkala kejujuran tersebut membuahkan ampunan Allah s.w.t yang Allah turunkan langsung di dalam surat At-Tawbah ayat 117 sampai dengan 119 Allah s.w.t memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengambil pelajaran dari ini wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur dan yang disebutkan di dalam ayat ini orang-orang yang jujur adalah Rasulullah s.w.t para sahabat muhajirin para sahabat ansur dan tiga sahabat yang mulia tersebut Kaab bin Malik Hilal bin Umayyah dan Murorah ibn Rabi radiyallahu anhum jami'an mudah-mudahan Allah s.w.t menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang senantiasa jujur berpegang pada kejujuran tidak hanya jujur di dalam ucapan tetapi juga jujur di dalam perbuatan tidaklah berbuat sesuatu kecuali ia pun jujur kepada Allah demikian keadaannya nampak darinya keadaannya terlihat oleh manusia pada dirinya maka benar-benar ia seorang yang jujur kepada Allah s.w.t dan Allah s.w.t tentu akan memberikan balasan di dunia dan akhirat atas orang-orang yang jujur sebagaimana tiga sahabat mulia tersebut Allah berikan ampunan kepada mereka Allah terima taubatnya Allah ta'ala a'lam bisawab ta'ib kita berpindah pada sesi tanya-jawab pertanyaan yang pertama dari jamaah Mabah dengan adanya fatwa Syekh Abdul Masin Al-Abbad Al-Badr Hafidullah Allah ta'ala terkait solat berjamaah dengan makmum yang berjarak satu dengan yang lain karena adanya wabah korona apakah di Indonesia juga boleh dibuka kembali Masjid Syukran Afwan Jazakumullah Khairan sedara-sedari para pemirsa para pendengar Rahimakumullah terkait dengan fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad seorang ulama besar di Saudi Arabia seorang ahli hadis beliau guru besar yang ada di Masjid Nabawi seorang ahli hadis yang sangat senior berfatwa bahwa solat berjamaah dengan jarak satu jamaah dengan yang lain jarak yang jauh satu meter atau lebih maka ini membatalkan solat berjamaah sehingga masing-masing dianggap solat sendirian kemudian datang fatwa dari pemerintah Saudi Arabia secara resmi dan tentu ini mengambil pendapat dari para ulama yang lain yang menyebutkan dalam keadaan mendesak adanya wabah corona maka solat berjamaah boleh dilaksanakan dengan adanya jarak antara satu makmum dengan yang lain maka menyikapi fatwa dari pemerintah tersebut kemudian Syekh Abdul Mawasin Al-Abbad mengeluarkan fatwa berikutnya dan kemudian mengatakan bahwa ikutilah fatwa yang datang dari pemerintah sebagai penanggung jawab resmi dari negeri Saudi Arabia dan jangan ikuti pendapatku demikian fatwa terakhir dari Syekh Abdul Mawasin Hafizullah ta'ala dan saya pernah sampaikan di dalam majlis kita ini bahwa yang ingin mengambil pendapat yang pertama tetap harus berdekatan silahkan ini jelas dalilnya dan yang ingin mengambil jarak antara satu makmum dengan yang lain juga dipersilahkan karena adanya udhur dan setelah datangnya fatwa ini dari Syekh Abdul Mawasin fatwa yang kedua tentu ini sangat menyejukkan kita semuanya dimana wabah corona menjadi udhur buat kita semuanya untuk menjadikan sholat berjamaah kita di masjid dengan jarak ada pun terkait dengan sholat berjamaah di masjid ya tentu ini wawenang dari pemerintah dan sudah datang sebagiannya diperbolehkan untuk membuka kembali masjid-masjid untuk sholat berjamaah dengan catatan izin resmi dari pemerintah setempat tatkala sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah setempat maka diperbolehkan untuk sholat berjamaah dan tatkala masih dikhawatirkan adanya virus corona maka silakan boleh sholat berjamaah setelah mendapat izin dari pemerintah setempat tersebut sholat berjamaah dengan jarak sebagaimana yang dikerjakan di masjid nabawi dan juga masjid ul haram maka di kita pun demikian sama ini udhur sehingga dibolehkan bagi kita semuanya untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid dengan jarak selama kita sudah mengikuti aturan-aturan dari pemerintah kita Allah ta'ala a'lam bisawab masih dari jamaah di mabawi saya hobi membaca komik anim disitu terdapat gambar-gambar manusia utuh bagaimana hukumnya syukran jazakumullah khairan atas pertanyaannya saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenekmatan kepada kita nekmat yang sangat banyak Allah memberikan kedua tangan Allah memberikan dua kaki Allah memberikan kepada kita dua mata dua telinga Allah memberikan lisan dua bibir Allah memberikan akal dan hati ini semua kenekmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan pertanyakan kepada kita semuanya kedua kaki hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat dihadapan Allah sampai ditanya empat perkara akan ditanya tentang hartanya tentang umurnya tentang masa mudanya tentang ilmunya demikianlah maka menjawab pertanyaan Anda terkait dengan hobi membaca komik coba dilihat kembali kalau ternyata manfaat dunia tidak ada apalagi manfaat akhirat tidak ada maka tinggalkan sesuatu yang mubah sesuatu yang boleh boleh kita kerjakan selama itu ada manfaatnya manfaat dunia ada alhamdulillah seperti misalnya olahraga seperti misalnya makan minum sesuatu yang mubah dengan adab adabnya boleh silahkan selama itu bermanfaat niatkan untuk akhirat menjaga kesehatan dalam rangka untuk menguatkan badan sehingga bisa beribadah silahkan tetapi kalau hobi yang ternyata manfaat dunia tidak ada atau hampir tidak ada manfaat akhirat tidak ada lebih baik ditinggalkan masih banyak yang bermanfaat kebiasaan membaca diganti dengan membaca ilmu yang bermanfaat banyak tulisan tulisan para ulama kitab-kitab yang sudah diterjemahkan tidak kalah menarik kisah-kisah para nabi para rasul para pendahulu kita para salafus saleh yang justru semakin menenangkan hati kita membuat kita semakin bersemangat untuk akhirat semangat untuk membaca Al-Quran demikian kesempatan yang Allah berikan pada kita jadikan minimal ada manfaat dunianya itu manfaat yang mubah apalagi kalau bisa cari bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan akhirat Allah Ta'ala A'lam Bisawab Taib dari Pemirsa di Niaga TV Assalamualaikum Ustaz Wa'alaikum Assalam Warahmatullah Saya Ibu Nur di Padang Saya mau bertanya Ustaz apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa besar kita atas masa lalu seorang yang bergelimang di dalam dosa dan apakah masih akan diazab di dalam kubur dan di akhirat nanti setelah bertaubat terima kasih atas penjelasannya Taib Syukran Jazakumullah Khairan Ibu Nur yang ada di Padang Sedara-sedari para pemirsa dan para pendengar Rahimakumullah Alhamdulillah Allah berikan kepada kita semuanya jalan untuk bertaubat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda seorang yang bertaubat dari dosa seakan-akan tidak pernah berbuat dosa tersebut dan demikianlah taubat kita akan diterima Allah selama memenuhi syaratnya syarat taubat ada empat yang pertama meninggalkan dosa tersebut yang kedua menyesal yang ketiga niat tidak akan mengulang kembali dan syarat yang keempat kalau berkaitan dengan hak orang lain maka kembalikan minta halal darinya Syekh Muhammad bin Soleil Al-Usaimin menambahkan dua syarat syarat yang pertama bertaubat ikhlas karena Allah dan tambahan yang kedua agar taubat dikerjakan sebelum nyawa sampai di kerongkongan sebelum matahari terbit dari barat artinya sebelum datangnya hari kiamat selama ini kita kerjakan maka sebanyak apapun dosa kita sebesar apapun dosa kita pasti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya kalau dosa-dosa kita diampuni Allah taubat kita diterima oleh Allah dimana taubat kita memenuhi syarat-syaratnya jujur dari dalam hati kesungguhan dari dalam hati menyesal atas dosa-dosa tersebut niat kuat tidak akan mengulang kembali maka pasti dosa diampuni oleh Allah dan itu akan menghapuskan dosa di akhirat terkait dengan azab kubur atau siksa kubur terkait dengan hari kiamat terkait dengan bagaimana neraka Allah s.w.t seorang yang diterima taubatnya seakan-akan tidak pernah berbuat dosa seorang yang bertaubat maka menghapuskan dosa-dosa sebelumnya walhamdulillah dan inilah rahmat Allah kasih sayang Allah kelembutan Allah kepada kita semuanya sehingga Allah s.w.t menerima taubat kita kalau kita pahami secara mendalam ternyata semuanya datang dari Allah seorang hamba berbuat dosa bergelimang di dalam dosa kemudian sadar kesadaran ini datang dari mana datang dari Allah s.w.t atas taufik Allah atas hidayah dari Allah dengan kesadaran tersebut seorang bersungguh-sungguh untuk bertaubat ia pun menyesal dari dosa tersebut siapa yang mendatangkan hati yang demikian siap untuk bertaubat menyesal dengan dosa-dosa tidak ada yang memberikan karunia dengan hati yang demikian kecuali Allah s.w.t hamba mampu bertaubat kepada Allah siapa yang menjadikannya mampu bertaubat bersungguh-sungguh untuk bertaubat hanya Allah s.w.t maka semuanya kembali kepada Allah agar kita bersyukur kepada Allah atas ni'mat hidayah bersyukur kepada Allah atas ni'mat bertaubat dan kita bersungguh-sungguh untuk istiqamah di atas taubat tersebut sehingga benar-benar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah s.w.t dan bentuk dari kesempurnaan taubat kita agar kita segera beramal salih memperbanyak kebaikan sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa Allah s.w.t taib berikutnya bagaimana kalau suami layak memberikan nafkah tapi malah tidak menafkahi terima kasih taib syukran atas pertanyaannya sedara-sedari para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah ya pertanyaan terkait dengan fikih keluarga terkait dengan hubungan suami istri ini mengingatkan kepada kita semuanya para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah bahwa suksesnya rumah tangga kita dibangun di atas ilmu bagus dan tidaknya rumah tangga kita tergantung bagaimana kesungguhan kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah maka tidak ada kesuksesan di dalam rumah tangga kita hubungan suami dan istri keluarga hubungan antara orang tua dan anak-anak kecuali dengan kembali kepada Allah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah mempelajari agama Allah sehingga mengetahui kewajiban masing-masing mana kewajiban suami mana kewajiban istri bagaimana akhlak mulia seorang suami demikian akhlak mulia seorang istri maka terciptalah keluarga yang sakinah mawadda warahmat tatkala suami tidak bisa atau tidak mau memberikan nafkah ini salah satu kesalahan di dalam berumah tangga salah satu kewajiban terbesar seorang suami tatkala sudah sampai pada akad nikah sudah resmi menjadi pasangan suami istri maka suami berkewajiban untuk memberikan kebutuhan pokok untuk memberikan makan dan minum untuk memberikan pakaian untuk memberikan tempat tinggal untuk memberikan kenyamanan dan keamanan salah satu kewajiban material tersebut adalah kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan keadaan istrinya dan juga sesuai dengan kemampuannya apa yang dimampui silahkan ditunaikan dengan sebaik baiknya Allah subhanahu ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita tatkala kita bersungguh-sungguh Allah mengumpamakan Rasulullah s.a.w. mengumpamakan seperti burung yang terbang di pagi hari pulang dalam keadaan kenyang demikian tawakal kepada Allah bersungguh-sungguh kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan karena dalam urusan kita tugas kita dua tugas pertama untuk bertawakal kepada Allah untuk berusaha bersungguh-sungguh dan bergantung kepada Allah kemudian kewajiban yang kedua menerima ketentuan Allah menerima takdir Allah maka setiap dari kita tatkala berusaha Allah berikan rezeki ya maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan kepada istri kalau ternyata istri benar-benar tidak diberikan nafkah berjalan waktu yang lama sudah berusaha menasehati sudah menyampaikan sudah berusaha menyampaikan kepada wali kepada orang tua agar menasehati menantunya ternyata tetap dalam keadaan demikian maka seorang istri punya pilihan apakah tetap bertahan dalam keadaan seperti itu ataukah meminta pisah darinya ini keadaan terakhir setelah tidak bisa tidak bisa diperbaiki Allah ta'ala a'lam bisawab ta'ib berikutnya bismillah saat ini saya sudah menikah dikaruniai seorang bayi akan tetapi berkali-kali ibu memberikan kode kepada saya supaya tinggal bersama ibu untuk membantu ibu bagaimana hukum meninggalkan istri demi orang tua ta'ib syukran atas pertanyaannya saudara-saudari para pemirsa dan para pendengar rahimahkumullah ta'ib silahkan ibu ta'ib terputus iya kembali kepada pertanyaan saudara-saudari para pemirsa dan para pendengar rahimahkumullah terkait dengan kewajipan kepada keluarga dan juga kewajipan kepada orang tua sebagai seorang suami tentu masing-masing punya hak dan kita sebagai seorang suami tentu punya kewajipan kepada semuanya tetapi kita harus bisa membedakan antara kewajipan tersebut mana yang harus didahulukan ya terkait dengan kewajipan kepada keluarga tentu wajib kita tunikan anda sebagai seorang suami anda punya istri anda punya anak tunaikan kewajipan dengan baik anda memberikan nafkah kepada istri dan anak nafkah lahir dan batin semua kewajipan tunaikan dengan baik disela-sela itu ada kesempatan untuk berbakti kepada ibu ya dimana dua keadaan tersebut tidak mesti harus bertabrakan tidak mesti harus dikalahkan salah satunya artinya kalau berbakti kepada ibu berarti harus meninggalkan istri dan anak atau sebaliknya kalau kemudian mencukupi istri dan anak berarti harus meninggalkan ibu misalnya tidak demikian bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan bersungguh-sungguh untuk menunaikan kewajiban dengan baik ya anda bisa atur waktu dengan baik di pagi hari atau di sore hari atau di malam hari anda bisa kunjung kepada ibu menemani ibu ya memberikan bantuan kepada ibu sesuai dengan kemampuan anda demikian di waktu yang lain di malam hari bersama dengan istri dan anak -anak dan ini tidak bertentangan Allah ta'ala a'lam bisawab tapi berikutnya ustad ada proses ta'aruf apakah harus melalui pihak ketiga kalau langsung berhubungan dengan si akhwat tersebut apakah salah padahal hanya menanyakan ingin melamar karena sama-sama kenal yaitu tetangga desa tayyib syukran atas pertanyaannya saudara-saudari para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah terkait dengan proses menikah dimana disitu ada proses ta'aruf saling mengenal ya kemudian ada proses mungkin melamar ya sampai pada keputusan maju dan kemudian baru sampai pada akad nikah sebelum sampai pada akad nikah maka masing-masing ajnabi masing-masing masih orang lain ya walaupun sudah melamar walaupun sudah diterima lamarannya masing-masing masih menjadi orang lain ya bukan apa-apanya masih orang lain oleh karenanya tetap menjaga batasan-batasan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan ini oleh karenanya ada pihak ketiga yang memudahkan proses tersebut antara ikhwan dan akhwat ada pihak ketiga yang memudahkan jalannya ta'aruf tersebut memudahkan jalannya untuk lamaran ya ini selama itu mudah untuk ditempuh walhamdulillah ini jalan yang terbaik sehingga tidak terjadi fitnah antara ikhwan dan akhwat tersebut ya ada pun seorang ikhwan berhubungan langsung dengan akhwat ya mungkin menelpon langsung atau chatting langsung ya tentu ini fitnah ya dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan hati sangat lemah ya oleh karenanya tentu ada pihak ketiga ini lebih baik seperti yang anda tanyakan sudah mengenal sebelumnya dan hanya tetangga desa misalnya maka ini perkara yang mudah kalau anda tidak ingin dengan pihak ketiga anda bisa datang langsung kepada walinya datang langsung kepada orang tuanya datang ya orang tuanya sampaikan keinginan anda ya seandainya pun ingin ta'aruf dihadapan orang tuanya anda bisa menyampaikan perkara tersebut tanpa adanya pihak ketiga bisa berjalan dengan baik aman tanpa fitnah walhamdulillah karena pihak ketiga diganti langsung walinya langsung orang tuanya walhamdulillah silahkan tempuh demikian tetapi kalau khawatir kemudian terjadi fitnah maka lebih baik untuk adanya pihak ketiga sampai kemudian selesai pada akad nikah dalam keadaan tidak terjadi fitnah Allah ta'ala alam bisawab demikian yang kita kaji pada kesempatan sore yang mulia ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya kaedah yang kita bahas wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur dimana jujur membawa kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita berkumpul bersama dengan orang-orang saleh dan kita pun bermuamalah bersama dengan orang-orang yang jujur diberikan sahabat-sahabat yang jujur dan istiqamah di atas kejujuran hingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah Allah ta'ala alam bisawab wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati